Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat Ibu Walita Sari, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perpustakaan. Yang terhormat teman-teman sekalian yang mudah-mudahan selalu dipermudah dalam menuntut ilmunya. Amin. Baik teman-teman semuanya. Di sini saya Inu Awliya Arba dan rekan saya Muhammad Asidiki. Asidiki ada nggak ya? Ada kan? Asidiki bisauan kembali. Dan rekan saya Muhammad Asidiki. Kami berdua melakukan observasi ke perpustakaan FDI, Fakultas Wirosat Islamia teman-teman. Sebelumnya, sebelum saya lanjut ke hasil dari observasi kami, saya ingin menceritakan pengalaman saya terlebih dahulu datang ke perpustakaan FDI ini. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, pasti yang dipikiran teman-teman itu, di Fakultas FDI, orang-orangnya pasti orang-orang Hafiz, Tafiz, gitu. Orang-orangnya pintu-pintu bahasa Arab dan ternyata emang iya, gitu. Pertama kali saya datang ke sana, saya kaget, teman-teman. Ternyata emang di sana itu, mahasisunya itu pakai pakaian syari, gitu. Beda dengan yang di Fakultas di gedung kita, PPG, sangat jarang sekali kita menemukan mahasiswa yang menggunakan pakaian syari, gitu. Dan ketika saya datang ke sana, saya itu sangat disambut hangat ya sama Bapak Zuhri yang sekarang menjadi pimpinan dari perpustakaan FDI ini. Bapak juri sangat baik sekali, beliau sangat welcome kepada kami, sangat ramah, gitu. Jadi, kitanya pun terbuka, kitanya pun bebas bertanya dan berekspresi kepada beliau, gitu. Jadi, sebelumnya, bisa dibilang ya, teman-teman, perpustakaan FDI ini bisa dibilang tertinggal dengan perpustakaan lain. Karena emang aksesnya itu kurang, teman-teman. Jadi, pas ketika saya masuk aja, kayak, wah kok beda ya, bisa dibilang ini jauh banget sama perpustakaan PPG, gitu. Ketika saya masuk ke perpustakaan FDI ini, emang kita kan kalau misalkan ke perpustakaan, kayak perpustakaan pusat, ke perpustakaan PPG, itu kita menggunakan tinggal ngetik nim di komputer, gitu kan. Terus langsung muncul, tapi kalau kita itu harus registrasi, menggunakan pulpen, gitu, menggunakan buku. Jadi, nggak ada akses kayak gitu. Dah, lanjut aja. Dan, di sana itu, apa ya, teman-teman? Sepit, gitu. Di sana itu emang sepi, bisa teman-teman tahu ya. Karena satu fakultas dan satu jurusan, jadi di sana sangat sepi. Oke, jadi perpustakaan Fakultas Biosat Islamia ini didirikan pada tahun 2021, atau berbarengan sejak didirikannya Fakultas Biosat Islamia. Jadi, pas fakultasnya didirikan, berbarengan juga dengan perpustakaan yang didirikan. Jadi, yang pertama itu dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Mahmoud Ahmad Zunaidi. Beliau sudah almarhum. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Bapak Nur Yudi. Lalu, dilanjutkan lagi oleh Bapak Hadir. Dan sekarang ini dipimpin oleh Bapak Zuhri. Jadi, Bapak Zuhri ini yang memimpin perpustakaan FDI. Dan di sini tidak ada acuan yang pasti tentang pergantian pemimpin perpustakaan. Tetapi, bisa dibilang minimal kalau tidak ada mutasi, 4 tahun sekali itu pergantian pemimpin keperpustakaan. Dan tergantung kebijakan direkturat juga. Lanjut. Nah, di sini ada 4 layanan yang tersedia di Fakultas FDI. Yang pertama ada layanan baca. Yang kedua ada layanan sirkulasi. Yang ketiga ada layanan multimedia. Yang dimaksud dengan layanan multimedia ini. Di sana menyediakan komputer. Terus, ada yang keempat layanan konsultasi. Lanjut. Jadi, di sini nanti dokumentasinya ada di bawah ya, teman-teman. Nah, di sini ada koleksi yang tersedia. Jadi, di perpustakaan FDI ini, di menyediakan 3 koleksi. Yang pertama, buku-buku bahasa. Yang kedua, ada buku-buku syariah. Yang ketiga, dan ada buku-buku sholudin, teman-teman. Di sini itu, dari koleksi ini semua, 95%-nya itu berbahasa Arab, teman-teman. Dan menurut Bapak Juhri, semuanya ini, buku-buku yang ada di sini itu, belinya di Timur Tengah, di Mesir. Sebagai mana yang kita tahu ya, di sana itu sehari-harinya berbicara bahasa Arab, dan dosen-dosennya pun dari Timur Tengah, dan bisa dibilang lulusan dari Kailo Al-Azhar, teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Ashidiki. Silahkan. Terima kasih, Inu, atas kesempatannya untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Lulita Sari yang telah memimpin kita sampai saat ini dalam mata kuliah manajemen didikan. Oke, saya akan melanjutkan apa yang telah jelaskan oleh Ibu. Tadi sebelumnya jelaskan bahwasannya koleksi ya, koleksi yang tersedia itu ada buku-buku bahasa. Jadi buku-buku bahasa itu seperti apa sih? Jadi kitab kuning itu banyak banget macamnya. Buku-buku bahasa itu seperti Jurumia, Alvia, pokoknya buku tentang Nawusorob dan lain-lainnya. Balago dan seterusnya seperti kayak gitu. Yang kedua, buku Syariah. Syariah itu mencakup pikih dan usul pik. Kurang lebih seperti itu. Dan lain-lainnya pasti ada lagi. Yang ketiga, Usuludin. Kalau Usuludin ini tentang Tauhid. Atau yang kita tahu, Tauhid artinya itu keesahan. Itu mempelajari tentang ketuhanan. Nah itu namanya Usuludin. Oke lanjut. Akses yang tersedia. Akses yang tersedia di sini itu terbuka bagi umum. Jadi semua saja boleh. Mahasiswa-mahasiswi boleh masuk sini. Dengan syarat memiliki KTM dan mengisi data yang telah disediakan oleh penjaganya di sana. Jadi kita tinggal nulis nama saja. Habis itu kita boleh bebas untuk membaca apa saja di sana. Tetapi ada kurangnya teman-teman. Kalau misalnya di sana kita nggak boleh minjem. Yang boleh dipinjemin. Yang boleh minjem itu hanya mahasiswa-mahasiswi fakultas di Rosa Islamia. Tapi jangan ini teman-teman ya. Kalau misalnya mau minjem tinggal yaudah cari aja teman FDI gitu. Suruh pinjem. Tapi kalau misalnya hilang itu ya resiko. Soalnya buku ini langka banget emang. Kalau nggak belinya di Timur Tengah. Itu kita bisa belinya di Kediri. Dan kalau nggak salah belinya cuma di situ doang. Seperti di Tebu Ireng. Eh di Tebu Ireng. Di Lirboya dan lain-lainnya. Nah seperti itu. Tapi jangan nyari yang aneh-aneh. Nggak semua kitab kuning itu isinya tentang apa namanya? Keagamaan. Jadi ada yang membahas tentang perdukunan dan lainnya. Seperti kitab Al-Aufak. Atau kitab Samsul Ma'arif. Nah seperti itu. Kalau misalnya udah kebelet banget nih. Mau minjem. Yaudah tinggal cari teman FDI. Kalau nggak bilang saya aja. Soalnya di mahat saya juga ada buku-buku kayak gini. Nah seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah. Untuk pengadaan koleksi. Pasti kita bertanya-tanya dong. Bukunya ini dari mana sih? Kok bisa ada buku sebanyak ini? Buku tentang bahasa Arab semuanya. 95% bahasa Arab. Ya udah nggak heran lagi. Soalnya di FDI ini. Dosen-dosennya, pelajarannya itu semuanya berbahasa Arab. Dari bahkan presentasinya aja itu bahasa Arab. Kata meda bir saya seperti itu. Lanjut. Dari mana? Yang pertama tidak menentu. Tidak menentu mas ini sini tuh bukan datang begitu saja gitu. Min hai sulai tasib bukan. Tidak menentu itu bisa dari pemberian pribadi. Dia mau memberikan atau menyumbangkan buku itu buat apa namanya? Perpustakaan FDI. Seperti itu dia menentu. Tapi juga ada anggaran dari fakultas itu tadi. Tapi tidak menentu. Nggak setiap tahun. Eh, nggak setiap semester. Dan pokoknya tidak menentu lah. Untuk pengadaannya. Yang kedua, dari wakaf. Wakaf tuh biasanya dari alumni-alumni dari FDI. Itu wakaf. memberikan buku-bukunya supaya ilmunya itu barokah. Jadi biar ilmunya apa namanya? Nyambung terus gitu. Dan tidak terputus. Yang ketiga, dari penerbit. Dari penerbit, contohnya Darul Putup Ali Islamiyah. Itu memberikan bukunya kepada perpustakaan FDI. Untuk bisa dipelajarin oleh mahasiswa-mahasiswinya. Nah, seperti itu. Lanjut. Ini moto dari Perpustakaan Fakultas di Rasul Islamiyah. Ini kemarin saya tanyakan kepada bapaknya. Apa-apa moto perpustakaan FDI ini? Nggak tahu ini dadakan apa gimana. Apa emang benar. Soalnya panjang banget motonya. Nah, yaitu selalu menjadi yang terbaik. Menyediakan buku sesuai kurikulum. mampu melayani dengan sistem yang prima dan ingin memuaskan pengunjung. Ya, pasti namanya perpustakaan ya ingin yang datang itu merasa puas. Contohnya, kalau misalnya kita mencari buku itu, kalau misalnya kita ada kan pasti ada rasa senangnya. Oh, Alhamdulillah dapat buku ini yang udah dicari-cari selama ini. Seperti itu. Mungkin sekian terima kasih. Oh, ada lagi dokumen, dokumen. Nah, dokumentasinya. Seperti ini kurang lebih seperti inilah. Nggak terlalu besar sih. Masih besar yang di PPG. Terus juga tempat penitipannya juga nggak ada. Terus kalau misalnya masuk kita cuma nulis nama aja. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator yaitu rekan saya Inu Aulia Arba. Baik, terima kasih.